Halo assalamualaikum pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengembalikan file saya yang hilang maksud file saya disini adalah file manager pada HP namun pada HP Samsung lebih dikenal dengan file saya bukan file manager nah pada kesempatan kali ini saya akan bikinkan bagaimana cara mengatasinya ya simak video berikutnya ya jangan akan di-skip ya tonton sampai habis kalau di HP yang satunya ini ada itu file saya itu ada kan file saya ini kok terang banget ini nah itu dah untuk file saya akan ada itu kalau di HP satunya HP HP satunya itu J2 Pro dan yang ini adalah J2 core begini caranya ya tunggu fokus dulu ada ini sudah fokus kita undang dulu karena disini tidak ada kita seringnya kebetulan lagi males pakai Wifi ya pakai Wifi jaringannya tidak sampai makanya ini pakai Bluetooth saja ya kita kirim Bluetooth dulu di HP satunya nah kirim share it maksudnya ya melalui ini Bluetooth nah tunggu saja ya sampai proses mengirimnya selesai ya serat hingga 100% ya ini masih berapa persen ini masih 14% ya mungkin videonya saya jeda dulu ya untuk mengurangi durasi yang kelamaan nah ini sudah 99 sena sudah selesai ya kita langsung install terlebih dahulu di HP j2 Pro ini kita pasang tunggu hingga selesai ya namun di beberapa HP Samsung ini sering terjadi ya file saya yaitu tidak ada bahkan setelah di hard reset pun masih tetap tidak ada ini kita kemudian kita aktifkan serinya nah itu kirim ya file saya itu dikirim ke HP yang satunya yang tidak ada file saya itu kita kirim setelah kita kirim setelah kita kirim kemudian kita install ya kita install kita install dah dan ternyata aplikasi tidak compatible ya makanya aplikasi itu tidak terpasang kita cari HP Samsung yang lainnya sampai benar-benar bisa berhasil terinstall di HP j2 core itu nah kita coba menggunakan HP A7 ini ya Samsung A7 2016 kayaknya ini kirim file ya ke HP yang tidak ada file saya nya itu kita coba pakai HP ini ya mudah-mudahan berhasil ya Tunggu memindai dulu nah itu sudah ke detect kita kirim nah selesai kirim dan seperti yang awal tuh kita lakukan instalasi ya Nah kita install terlebih dahulu setelah dan ternyata sudah terinstall ya berhasil kita install nah itu file saya sudah ada sudah ada sudah berhasil kita pasang di HP yang hilang file saya nya sebelumnya oke apa penyebabnya kok bisa file saya itu hilang saya tidak tahu juga ya namun ada di beberapa HP HP memang tidak ada file file saya nya itu oke sekiannya dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati